Oke guys ya, kembali lagi di sini bersama aku, Alekir. Apa kabar kalian semua para penonton setiaku dan para wibu-wibu yang demennya ngehaluin Nezuko Kamado dan Mas Satoru Gojo? Eh, mending bangun dulu deh, karena menurut Mbak Nezuko dan Mas Gojo, kalian itu cuma remahan Rengginang. Oke, jadi hari ini aku mau bawain film yang diangkat dari manga Jepang, yang juga menang Strange Manga Award. Yang mana artinya penghargaan untuk manga yang aneh? Waduh, kok bisa? Nah, sebelum aku masuk ke filmnya, aku absen dulu nih yang sering nongol di komen. Ada Arya, ada Abdullah, ada juga Hadi, ada Milf Inks, ada Andi Arfan yang kebarannya Andi Kadava, terus Ifko hadir, dan juga adenya Kak Ros, Upin Ipin, ada Ezara, Simun, hadir juga kakek legend Sugiyono dan cucu-cucunya. Dan makasih semua buat kalian yang udah hadir, jadi hari ini Alekir bakal review film-film tahun 2022 bergenre drama aneh, gak biasa, anti-mainstream banget ceritanya. Dan ini merupakan salah satu episode di sebuah series yang bertajuk The Tales of Unusual, yang mana di episode ini judulnya Otodo Kemono, yang artinya pengiriman. Tapi peringatan dulu, video ini mengandung full spoiler. Hati-hati, jangan lupa pasang selimut, ambil camilan bapak, dan buat posisi kaya. And welcome to upload Alekir vlog. Jadi ada seorang bapak-bapak bernama Yono, kerja di rumah aja nih WFH ya guys ya, sebagai desainer web biasa. Sementara sang istri bernama Yuli adalah suster sibuk yang jarang banget di rumah. Gara-gara Pak Yono yang paling sering di rumah, jadinya dia itu semi-semi bapak rumah tangga guys. Dan suatu hari, Pak Yono ini kelupaan masak makan malam, sehingga pengen order makanan lewat Ojol AE untuk si Mbak Bojo yang udah kelaparan. Tapi karena udah kemaleman, banyak banget Ojol yang nge-cancel orderannya dong. Dan akhirnya, Pak Yono nyoba nyari aplikasi online lain nih untuk pesen makanan. Dia scroll-scroll lah Playstore dan nemu sebuah aplikasi bernama Otodo Kemono, yang punya slogan, bakal nganter apapun dalam waktu 2 detik aja. Aplikasi ini menyediakan semua hal, gak cuma makanan, dan ongkirnya cuma 800 Yen AE. Pak Yono pun akhirnya milih order makanan dari aplikasi ini. Dan bener aja dong, sehabis nulis makanan yang dia mau, tiba-tiba aja. Cheeseburger yang diordernya langsung muncul setelah 2 detik diantar sama mbak-mbak glowing spek bidadari bak cucunya kakek Sugi. Pak Yono pun terbagong-bagong, karena pesanannya asli guys, no tipu-tipu. Pak Yono pun awalnya gak percaya sama makanannya, kok bisa diantar yang cuma 2 detik. Tapi melihat makanan yang ada di meja, Yuli Siracus pun langsung nyomot aja dong. Dan kata si Yuli, enak banget guys. Pak Yono pun terbagong-bagong, karena pesanannya ini asli guys, no tipu-tipu ternyata. Pak Yono pun langsung ngadu ke Yuli, kalau makanannya ini cuma diantar 2 detik doang. Tapi si Yuli gak percaya, dan malah bilang, ah dasar lu ibu, di rumah mu lu jadi halu. Beuh gak percaya doi, si Yuli yang emang skincarenya lagi abis pun, langsung Pak Yono buktikan, dengan mengorder skincarenya Mbak Bojo itu, dari aplikasi itu guys. Dia pengen buktiin ke Yuli, kalau aplikasi ini beneran sakti dan ajaib. Dan emang bukan kebetulan, dengan pencet 1 tombol aja, skincare Mbak Bojo datang dalam 2 detik guys. Tapi lagi-lagi yang ngantar bareng mereka, si Mbak cucunya kakek Sugi lagi. Agak aneh sih, kok dia mulu yang bisa ngantar cuma 2 detik, tapi pasangan ini malah jadi ketagihan, pake otodikomono, sampe-sampe ditulis nih, mana yang bisa dan gak bisa diantar, oleh aplikasi ajaib ini saking keponya. Diawali dengan nyoba order, hal-hal yang aneh, dan tidak mungkin seperti, harta karun One Piece, bahkan pintu Doraemon, yang pastinya gak ada kan di kehidupannya. Mereka masih eksperimen terus, ngorder makanan yang bahkan belum ada di negaranya, dan ternyata bisa guys. Udah mana masih anget pula, dari luar negeri diantaranya cuma 2 detik. Gak logis bet, jangan-jangan dia yang pake pintu Doraemon. Pak Yono pun mikir, panggil pesulat merah kali ya, buat dibongkar rahasia kesaktian aplikasi ini. Tapi kelamaan ah, Mas Yono pun langsung keluar rumah, pengen ngeliat dateng dari mana sih itu, si Mbak Bidadari, dan ternyata, dia menemukan, kenapa ya setiap dia dateng, pintu lorong apartemen mereka di belakangnya, kok selalu jadi gelap? Padahal aslinya, lorong itu selalu terang, dan mereka curiga, kalau si Mbak Bidadari itu, dari dunia lain. Sampai akhirnya, Mbak Yuli pun isang, pesen cincin nikah, yang Yono ilangin setahun lalu, dan jadinya, setelah sekian purnama, cincin itu goit, gara-gara aplikasi ini, jadi langsung nongol dong. Mereka bahkan cuma perlu bayar ongkirnya aja tuh, 800 yen, karena selama barang yang mereka pesen, emang udah punyanya, maka mereka cuma perlu bayar ongkir aja guys. Mbak Yuli pun jadi terus penasaran, sampai hal yang gak mungkin, dia lakuin nih. Dia pengen coba teorinya, sehingga dia tiba-tiba aja tuh, order anjingnya yang dulu pernah kabur dari rumah, dan bisa guys, tapi pas dateng, ternyata dibuka bukan anjing yang muncul, melainkan cuma tulang belulangnya si Gugu. Ya wajar aja kan, anjingnya dia kan udah ilang 10 tahun yang lalu, pasti udah modern. Mbak Yuli pun kecewa, tapi dia gak nyerah gitu aja, dan terus mencoba teorinya di aplikasi itu, lalu dia mengorder, masih nyoba ngorder anjingnya guys, tapi yang kali ini dia lebih detail lagi, yaitu si guguk dalam keadaan masih hidup nulisnya. Dan tiba-tiba, bener aja guys, si guguk hidup, diantar sama si mbak bidadari dalam waktu 2 detik aja. Oh, jadi kalau mesen benda dari masa lalu, bisa guys, asalkan detail nulisnya. Singkat waktu, suatu hari mbak Yuli lagi kerja nih, di rumah sakitnya kayak biasa. Dia punya pasien aki-aki sultan yang mirip kayak kakek Sugiyono nih, yang uring-uringan, karena jam pemberian almarhum istrinya lupa dia taruh di mana. Padahal kan, jam tangannya itu udah terbakar, karena si bapak baru aja dapet musibah kebakaran guys. Besoknya, Yuli gak tega melihat komok bapak yang terus bersedih, karena jam tangannya udah gak ada. Dia pun jadi tersentuh, dan langsung order jam tangan milik pasiennya lewat aplikasi itu. Dan bapak tua ini bersyukur banget, karena barang kesayangannya bisa balik lagi, sampai merasa berhutang budi kepada mbak Yuli guys. Tapi mendengar cerita si bapak tua yang sayang banget sama pemberian almarhum istrinya, si mbak Yuli jadi keinget ibunya yang udah lama meninggal. Rasa kangen yang menggebu-gebu ini, membuat Yuli langsung membuka aplikasi Oto The Kimono sepulang kerja. Ide gilanya kali ini, dia pengen masen ibunya, tapi dalam keadaan sehat guys. Tapi pas dipesan, Yuli jadi shock banget, karena ternyata pas dilihat harga kirinya, membagongkan banget. Dia gak mampu beli, karena harga ibunya 160 juta yen. Dia pun langsung nangis kejer banget, karena harapannya udah tinggi, dikiranya bakalan bisa balikin emaknya yang dia udah kangen banget. Dia pun langsung nyalah-nyalahin si mas Yono, bilangnya, ah kenapa sih lu gajinya kecil banget, kenapa sih kita gak mampu buat beli ibu sendiri, apapun akan aku lakukan demi beli ibu. Tapi ya, padahal ya, mas Yono yang kerjaannya gak pasti, ya jadinya gak bakalan diterima lah, bayarannya sama aplikasi ini. Tapi dari sini, mas Yono pun menyadari, kalau pesan orang yang bukan pasangan kita, alias bukan punya kita lagi, maka biayanya bakal 4 kali lipat, penghasilan orang yang di order itu guys. Satu bulan kemudian, pasangan ini janji bakal nonton teater bareng-bareng. Tapi cuma si masnya aja nih yang udah nyampe, karena istrinya telat gara-gara lembur guys. Mbak Yuli yang masih jauh dari gedung teater, udah pasti bakalan telat tuh, padahal kan ini keinginan dia banget. Sehingga si mas Yono jadi kepikiran buat melakukan sesuatu yang akhirnya dia membuka HP-nya, lalu tiba-tiba... Dia nyoba ngorder istrinya sendiri, dan bisa guys, langsung nyampe di hadapannya. Cuma bayar ongkirnya doang pula 800 yen. Yono pun berkesimpulan, kalau mereka berdua kan udah married, jadinya mas Bojo cuma perlu bayar ongkir doang. Setelah berhasil maketin sang istri, mereka pun jadi sering manfaatin ini buat nge-teleportasiin satu sama lain untuk memudahkan urusan mereka. Bahkan mas Yono kalau liburan, cuma dia aja tuh yang pergi dulu. Nanti diorder lagi tuh istrinya buat nyampe ke tempat liburannya, sehingga mereka cuma bisa hebat satu tiket AE. Dan gara-gara aplikasi itu, hubungan mereka pun jadi amat dekat kayak Pak Sutri baru. Tapi tiba-tiba, suatu hari Mas Yono lagi sibuk masak di dapur, karena ternyata malam itu hari anniversary mereka, guys. Tapi si Mbak Yuli nggak pulang-pulang sampai tengah malam, karena ada lembur lagi di rumah sakit. Mas Yono pun langsung marah-marah ditelepon, karena istrinya ini nggak tepat janji mulu. Dia pun balik marah dan bilang, kalau bukan gara-gara gaji lu yang kecil nih, ya gue nggak bakal pulang malam dan kerja lembur. Aduh, lagi-lagi diungkit lagi tuh gajinya yang kecil. Dan setelah kelar debat, eh si Mbak Yuli malah tiba-tiba bilang dia pengen makan seblak si gayboy yang viral di tikotok AE lah. Karena kan dia udah keburu ada di luar. Mendengar itu, Mas Yono pun jadi balik kesel lagi, karena seharian ini dia udah masak makanan lejat dan bergici banget, tapi malah nggak dihargain sama sekali. Dengan penuh frustrasi, Mas Yono langsung membuka HP-nya dan buka aplikasi Oto Dokemono. Dan tanpa dia tahu, sang istri juga melakukan hal yang sama, guys. Mereka secara kebetulan pengen mesen masing-masing dan berbarengan menuliskan nama satu sama lain, dan akhirnya... Haa, akibat memesan satu sama lain di waktu yang sama, mereka malah terjebak di dimensi lain yang gelap dan penuh pintu. Persis banget kan kayak dimensinya pintu Doha Emon? Ternyata hal itu membuat aplikasinya jadi ngebah, dan akhirnya mereka terkirimnya jadi di tengah-tengah dimensi kiriman 2 detiknya itu. Terungkap kan kenapa si Mbak Bidadari bisa ngirim cuma 2 detik aja, karena dia punya akses pintu kemana aja, guys. Tapi mereka mulai panik karena nggak bisa keluar dari sana. Walaupun udah nyoba nelpon bantuan temen untuk order mereka lewat aplikasi itu, tapi seperti dugaan, harga mereka jadi mahal banget dong. Ya karena kan temennya itu bukan pasangan atau kepemilikannya mereka. Sehingga 2 Pak Sutri ini pun harus menetap di dimensi ini, dan menjalani kehidupannya di sana sambil mencari cara keluarnya. Tapi bahkan sampai setahun pun mereka masih ngestuck mulu di sana, sampai jadi stres semua. Saking stresnya, mereka jadi nyalahin satu sama lain dan pisah ranjang, guys. Ditambah lagi si Mbak Yuli ini udah dikeluarkan dari rumah sakit, karena nggak hadir-hadir kan. Sementara Pak Yono ini masih kerja, karena kan emang kerjaannya cuma di komputer. Jadi satu-satunya sumber penghasilan cuma dari Pak Yono ini aja. Mereka sering nyalahin satu sampai lain, sampai akhirnya si Yuli pun ngungkit-ngungkit lagi tentang gajinya yang kecil. Hal ini membuat Mas Yono udah hilang kesabaran, dan akhirnya melakukan KDRT, guys. Yuli pun nggak menyangka kalau ini adalah sifat aslinya Mas Yono. Sementara si Mas Yono yang berubah ganas ke istrinya pun jadi dihantui rasa bersalah. Dia pun mulai nyari cara lain untuk membebaskan mereka, dan setelah pikir panjang, akhirnya kekemulah satu cara ampuh. Caranya adalah dengan menceraikan Mbak Yuli, lalu mencari perempuan lain secara online untuk dinikahi. Setelah dia menikah dengan perempuan lain, maka dia bakal nyuruh si Mbak Istri baru itu untuk ngorder dia lewat aplikasi Oto de Komono, guys. Kan kalau pasangan, cuma bayar ongkir aja lah peratusian murah. Nah, si Mas Yono ini terus janji, sehabis dia udah bebas dari dimensi tak berujung ini, dia bakal langsung PHP-in istri barunya itu, dan menceraikannya, lalu nikah lagi sama si Mbak Yuli. Setelah itu, barulah dia bisa menuarkannya dari situ. Ide ini emang nggak waras dan bikin ambigus sih, tapi satu-satu cara yang paling masuk akal kan, guys? Mbak Yuli pun awalnya salah paham, dan bilang, oh, jadi ini keinginan lo selama ini. Tapi, sehabis Mas Yono membujuk-bujuknya dengan rayuan gembelnya, Yuli pun akhirnya pasrah aja dah menggunakan acara itu seterah lo lah. Mas Yono pun langsung pakai aplikasi kencan online untuk nyari calon istri. Tapi ternyata, perempuan-perempuan online itu justru takut karena belum ketemuan, kok udah diajak nikah segala sih? Mas Yono pun jadi ditolak mulu, dan gagal buat dapetin istri baru. Langsung depression lah dia, nggak laku-laku. Tapi tiba-tiba, suatu hari saat Mas Yono nanyain mau makan apa ke Mbak Yuli, dia nggak jawab, guys. Dan pas dicek, ternyata Mbak mantan istri itu udah goib dong. Dan pas Yono nelpon Yuli, ternyata dia udah balik ke dunia karena ada bapak-bapak kaya yang memesannya dari aplikasi itu. Dan pasti kalian akan kaget siapa yang memesan Mbak Yuli karena ternyata, ternyata orang itu si bapak tua yang pernah jadi pasiennya, guys. Oh iya, si bapak tua itu kan pernah bilang kalau dia punya utang budi yang besar kepada Yuli karena udah berhasil ngebalikin jam tangan istrinya. Mas Yono pun memohon-mohon agar si Yuli itu memesan dirinya. Tapi ternyata, Yuli udah nggak mau nolong Yono lagi yang baginya cuma beban finansialnya aja selama ini. Dia harus banding tulang, kerja pagi sampai pagi untuk keperluan sehari-hari mereka karena penghasilan Yono itu bahkan nggak cukup buat beli sabun cole. Dan pas tahu bapak tua pasiennya itu adalah Sultan, si Mbak Yuli pengen juga ngerasain hidup berkelimpangan harta tanpa perlu repot kerja. Ternyata bener, yang ganteng akan kalah sama yang beruang. Apalagi yang biasa-biasa aja kayak si Mas Yono. Mbak Yuli pun sampai rela meninggalkan mantan kereknya demi masa depan yang lebih baik. Mas Yono pun langsung mewek dan coba buru-buru untuk ngorder Mbak Yuli lagi. Tapi pas dicek, ternyata... Aduh, mahal banget. Mbak Yuli beneran udah bukan miliknya lagi dong. Dan Mas Yono pun jadi stuck selama-lamanya di dimensi otode komono, guys. Bertahun-tahun sudah, dia ada di dalam sana sampai berewokan seluruh muka gini. Udah itu ditolak mulu pula sama cewek-cewek di kencan online. Udah bisa dipastiin kalau mentalnya ini udah minus banget. Karena udah putus asa, dia pun memohon-mohon kepada Mbak Bidadari gimana caranya dia bisa keluar dari sana. Dia pun sampai bilang, apapun akan kulakukan demi bisa keluar dari sini. Dan si Mbak Glowing ini pun bilang, serius nih apapun. Dia pun akhirnya bilang, kalau cuma ada satu cara buat keluar dari sini. Hmm, apa ya kira-kira? Ketika hidup Yuli udah bergelimpangan harta dengan laki barunya yang jadi ATM berjalannya, Yuli pun masih aja demen nih pake aplikasi otode komono, guys. Sekarang minta apapun, tinggal pencet langsung kebayar karena kan sultan banget nih si Bapak Setua. Suatu hari, dia membeli sebuah lukisan mahal mampus yang lebih mahal dari lukisan Raden Saleh lewat aplikasi itu yang bakal dia pajang di rumah mewahnya. Dan seperti biasa, dua detik pun langsung ngebel. Si Yuli pun dengan semangat langsung pengen bukain pintunya. Tapi ternyata... Apa? Kok si... si... si Yono yang nganter? Ternyata satu-satunya cara yang dimaksud oleh Mbak Bidadari itu adalah dengan cara menjadi tukang paket otode kemono, guys. Mbak Yuli pun ketar-ketir melihat sang mantan bisa keluar dari dimensi kegelapan. Udah itu, dia langsung senyum psikopat gini lagi. Apakah Mas Yono menaruh dendam dengan Mbak Yuli atau senyuman sanggarnya ini punya arti lain? Hmm, menurut kalian apa, guys? Jauh di komen ya. Guys, guys, guys. Series ini banyak episode-nya loh. Mau dilanjutin nggak? Kalau mau, komen rame-rame. Lanjutin prajabrotnya, bang. Di komen ya. Itulah dia cerita dari seris The Tales of Unusual episode Oto the Komeno. Oto the Komeno, guys. Susah banget ya nyebutnya dan ending-nya ini cukup membagongkan sekali, bukan? Film ini singkat, sederhana, tapi bikin penasaran gimana jadinya ya kalau ada aplikasi ini di kehidupan nyata. Kalian tim yang kepengen ada aplikasi ini atau tim yang nggak kepengen? Jawab di komen. Dan pesan moralnya penting nih, dengerin. Apalagi buat kalian kaum yang bilang OTW padahal baru mau mandi. Kalau udah ditentuin waktu janjian, ya itu maksudnya waktu buat ngumpul di sana, bukan waktu buat OTW, koplak. Ya nggak tepat janji kayak gini nih yang aku doain untuk kejebak di dimensinya Oto the Komeno dah. Amin. Dan cukup sekian dulu video aku hari ini. Mohon maaf kalau ada perkataan yang menyinggung. Kalau kalian suka video ini, di-share yuk ke grup WA keluarga besar, kelas, teman-teman kalian, apalagi teman kalian tuh yang suka ingkar janji. Dan jangan lupa juga like video ini, sub-break juga dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video dari Alekin. Dan kalau komen kalian belum dibalas nih di bawah ini, kalian bisa chat DM Instagram aku di karena semua chat di sana pasti aku balas. Oke, thank you guys for watching. Jaga kesehatannya selalu ya. And until next time, see ya. sub indo by broth3rmax